Pada saat kami sebelum dilantik, Pak Wali baru mengharapkan kita sebagai camat itu bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan oleh beliau. Ketua RT dan RW yang selama ini masih tidur, masih belum move on, ya kita bisa bangkitkan kembali. Kalau memang sudah tidak bisa, ya kita ganti. Kita cari jalan lain yang mau bekerja dengan Pak Lura dan Pak Camat. Dan ketika akan dilantik camat-camat kemarin, saya ditanya Pak Wali, kamu jadi camat dulu, jadi camat dulu, nanti kalau dilantik jabatan baru ikut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup bersama saya Noli Velayati. Dan hari ini kita akan ngobrol santai bersama camat kecamatan Rapocini yang sudah hadir di studio podcast hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat, Pak Syarudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ki, hari ini Pak Camat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, masyarakat sahabat-sahabat podcast, khususnya masyarakat kecamatan Rapocini, hari ini kita mengobrol langsung sama Pak Camat, Pak. Di Buka Tutup. Nah, ngomong-ngomong ini sudah berapa lama, Ki, menjabat, Pak? Sebagai camat Rapocini? Sejak dilantik itu 26 Agustus. 26 Agustus. Kurang lebih 3 bulan lah. Kurang lebih 3 bulan, Pak Di, lumayan milah waktunya menduduki jabatan sebagai camat. Tapi ngomong-ngomong ini, Pak, apa kelebihan tak ini, Pak Camat? Apa yang membedakan ke ini sama ASN-ASN lain, sehingga kita yang dipilih Bapak Wali Kota, Bapak Dhani Pemantos sebagai camat di kecamatan Rapocini? Oh ya, jangan bicara masalah kelebihan, barangkali sebagai ASN kita itu adalah wajib untuk mekerja dengan baik tentunya, dan loyalitas pada pimpinan yang paling utama. Jadi, saya sebenarnya tidak memiliki kelebihan bagaimana dengan ASN-ASN yang lain. Cuma memang, kalau dari segi kebangkatan, saya memang sudah pantas menjadi camat. Karena sebelumnya, saya juga pernah menjadi camat di Manggala. Kemudian, saya juga pernah sekretaris Dinas Perdagangan, dan malah sempat jadi PLT Kadis. PLT Kadis, oke. Nah, ini kan kita menjabat sudah kurang lebih 3 bulan, Pak Ciamat, Dik. Nah, selama menjabat ini 3 bulan di kecamatan Rapocini, masalah-masalah apa saja yang sudah kita temukan, Pak Ciamat? Yang paling dekat saat ini pasti adalah musim hujan ini adalah genangan. Genangan. Yang pertama. Yang kedua, tentunya masalah-masalah kemasyarakatan yang ada, baik itu sekretar pertengahan. Kemudian, ada juga masalah kriminalisasi. Jadi, itu-itu masalah yang kita hadapi, Pak Ciamat, Dik. Nah, bagaimana kita ini, Pak, menghadapi masalahnya itu? Bagaimana kita menyelesaikan sebagai camatnya ini, Rapocini, Pak? Alhamdulillah, dengan beberapa kali mediasi, ada beberapa kali kami mediasi untuk masalah-masalah. Seperti pertanahan, yang mudah-mudahan bisa menjadi titik terang untuk para warga yang bersengketa, misalnya. Seperti yang terjadi di Kelurahan Tidung, yang saya hadapi, ada dua orang yang mempermasalahkan tanah di satu titik yang sama. Di satu titik yang sama. Iya, jadi, setelah kami membuka data yang ada, dan menjelaskan kepada masing-masing, ya, mudah-mudahan bisa mereka saling memahami dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi, tetap kita mengajak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di Pak Ciamat, Dik. Karena data pertanahan itu, kalau kita lihat, biasanya sumbernya itu yang biasa orang menganggap bahwa sudah titiknya di situ. Padahal kan sumbernya berbeda. Satunya beli dari si A, satunya beli dari si B. Tetapi menunjuk lokasi yang sama. Ini biasa, sehingga menjadi permasalahan dan bersengketa. Itu semua bisa terbuka ketika kita mau dimediasi dan ketika kita mau membuka diri untuk melihat data apa yang ada di kantor dan di BPN. Oke, jadi Pak Ciamat ini sebagai jembatan untuk memediasi dua belah pihak, Pak Ciamat. Itu tugas kami sebagai Ciamat sekaligus BPHT Sementara. Iya. Nah, Pak Ciamat, ini kan kita dipilih Bapak Wali Kota sebagai Ciamat Rapocini. Nah, apa bisikan-bisikan tugas-tugas khusus tak ini, Pak, dari Wali Kota Makassar khususnya untuk di Kecamatan Rapocini? Oh ya, terima kasih. Sebenarnya itu pertanyaannya memang pada saat kami sebelum dilantik, Pak Wali baru mengharapkan kita sebagai Ciamat itu bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan oleh beliau. Satu di antaranya bagaimana kita bisa menyatukan warga kita yang majemuk di lapangan, di wilayah itu. Majemuk dalam artian seperti apa ini, Pak Ciamat? Ya, banyaknya perbedaan-perbedaan. Kita tahu kemarin pilkada itu sempat menimbulkan perbedaan-perbedaan dan tentunya diharapkan oleh Pak Wali Kota ketika beliau sudah memimpin itu, perbedaan itu kita bisa lepaskan dan kita bisa bekerja bersama-sama membangun kita punya wilayah. Nah, kemudian meresetting pemerintahan. Resetting pemerintahan dalam arti kata kita mau menjadi pionir di dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan kemasyarakatan di wilayah kami bekerja tentunya dengan visi-visi Pak Wali Kota. Setting pemerintahan seperti apa ini Pak yang diharapkan Bapak Wali Kota? Paling tidak ketua RT dan RJ yang selama ini masih tidur, masih belum move on, ya kita bisa bangkitkan kembali. Kalau memang sudah tidak bisa, ya kita ganti. Kita cari jahil lain yang mau bekerja dengan Pak Lura dan Pak Cama. Oke. Nah, sebelumnya tadi di awal sudah dikatakan bahwa sebelum kita jadi Cama Trapocini, kita juga sempat menduduki jabatan sampai PLT Kadis di Pak Cama. Iya, pernah. Kadis apa itu Pak Cama kalau boleh tahu? Kepala Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan. Nah, apa sebenarnya istimewanya ini jabatan Cama, Pak? Sehingga kita mau menduduki jabatan ini, Pak. Padahal itu biasanya penguasa wilayah yang cukup berat, ya kan Pak? Iya, betul. Jadi begini, keberadaan saya di Dinas Perdagangan itu cukup lama, saya sudah menjabat kurang lebih lima tahun di sana. Lima tahun di sana, Pak? Lima tahun di sana. Sebelumnya saya adalah Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan Industri Perdagangan, Kemudian Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Industri. Kemudian saya pernah sekretaris. Pernah sekretaris, Pak? Sekretaris di mana ini Pak Cama? Sekretaris Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan kembali lagi di situ, Pak Dik. Ketika saya tindak menjadi Cama dan terjadi ketika itu 2019 pengembalian jabatan oleh PJ Wali Kota, itu saya kembali lagi ke Kepala Bidang Pengawasan. Dan pada saat Pak Wali Kota dan Pemantul dan Ibu Pak Mawati sudah dilantik, itu ada rotasi yang dilakukan oleh Pak Wali terhadap pimpinan pejabat tinggi, Kepala Dinas. Dan kesehatan saya ketika itu menjadi asisten satu dan jabatan ini lowong. Oleh Pak Wali saya dipilih, mungkin karena menganggap bahwa saya yang paling senior di situ, dan pernah menduduki sekretaris dan itu kami diamanahkan untuk mencamat Kepala Dinas. Perti, ya. Nah, pada saat pelantikan, akan pelantikan camat, itu sebelumnya saya adalah master. Oke. Master COVID kecamatan Rappocini. Rappocini. Nah, saya menganggap tugas saya itu bahwa belum tuntas, ketika saya jadi master di Rappocini. Dan ketika akan dilantik camat-camat kemarin, saya ditanya Pak Wali, kamu jadi camat dulu, jadi camat dulu, nanti kalau dalam jabatan baru ikut kembali. Ikut kembali, oke. Jadi istimewa, bukan menjadi istimewa bagaimana, tetapi, saya dianggap belum tuntas mengawal, belum di tuntas mengawal ini, kegiatan terutama, terutama Makassar Recover, ya. Dan, saya berjanji, siapa, kita akan lanjutkan, kegiatan Makassar Recover, dan, khususnya di Kecamatan Rappocini, ya, di Kecamatan Rappocini. Oke. Jadi, begitu ceritanya, karena 15 camat ini, satu yang jadi PT ketika itu, hanya saya. Oke. Dan ketika akan dilantik ini, tidak mungkin saya melepaskan diri dari 14 teman saya, kamat yang dilantik, karena kita berstatus master juga, master COVID. Oke. Dan itulah, sehingga, saya mohon izin sama Pak Wali, biar lupa saya jadi camat dulu, nanti kalau, misalnya, ada kesempatan kamu untuk menjadi selon dua, ya, dari posisi camat lah, nanti saya ikut lelanku gitu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan, dalam waktu yang dekat ini, kita akan mengikuti semua. Oke. Untuk semua camat mendapatkan. Oke. Ini kan kita sudah rasakan ini, Pak, menduduki jabatan sebagai PLT Kadis. Sekarang juga kita menduduki jabatan sebagai camat. Iya. Yang mana kita rasa-rasa, paling enak ini, Pak, camat? Sama di semua. Sama di. Iya. Kenapa bisa Pak Cama bilang sama semuanya? Artinya begini, lain jabatan, lain tanggung jawabnya. Oke. Ketika kami di kecamatan itu, praktis kita melaksanakan, melaksanakan jabatan kami dalam posisi camat itu, ya, mirip-mirip wali kota lah. Karena kami harus mengurus rakyat. Oke. Dengan berbagai level, dengan berbagai karakter yang ada, dan tentunya sebagai pelayan di pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan ini, tentunya sebagai camat itu kita 24 jam. Tetapi, kalau di dalam, di dinas, di dinas, tentunya itu tekniski. Jadi memang satu dinas itu membidangi perindustrian perdagangan, seperti waktu saya duduk di sana, itu kami fokus dalam hal pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan. Kami fokus di situ. Jadi memang, dinas itu melayani masyarakat secara teknis, tetapi kalau di kecamatan itu kami melayani masyarakat itu secara umum. Semua. Dari lahir sampai mati. Memang tugas utamanya camat melakukan pelayanan untuk masyarakat, Pak Di. Ya. Nah, kita sebagai camat Rapocini ini, bagaimana pelayanan untuk masyarakat yang ada di kecamatan Rapocini, Pak Camat? Ya, alhamdulillah pada saat ini kita banyak berbenah sebenarnya. Kami menganggap bahwa 2 tahun kekosongan ataupun pemerintahan yang ada di Pucuk Pipi dan Wali Kota pada saat itu, kami menganggap pelayanan di Rapocini ini ada sedikit pergeseran. Banyak hal-hal yang tidak lagi terlaksana ketika Pak Wali di periode pertama, padahal pemantau di periode pertama. Hal-hal apa saja itu, Pak? Tentunya dalam hal pelayanan kemasyarakatan, sudah banyak yang berkurang. Contoh, pelayanan administrasi, administrasi, apa namanya, persuratan itu, yang ada dulu di Rapocini itu ada inovasi, melayani masyarakat dari, tidak perlu ke kantor, iya, pelayanan itu, pegawai itu yang menjemput. Apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat untuk dibantu di pelayanan itu. Ada pelayanan langsung yang dari rumah ke rumah. Oke, jadi itu dianggap memudahkan, Pak Dih? Memudahkan. Oke. Itu saya mau membagikan kembali seperti itu. Karena ini sangat membantu sebenarnya, masyarakat yang sebenarnya, tidak perlu mengeluarkan biaya ketika dia harus ke kantor menggunakan grade misalnya. Tetapi kita yang mendekatkan pelayanan kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang baik, tetapi hilangki. Oke. Tujuannya, biar masyarakat tidak perlu lain mengeluarkan biaya, Pak. Ya. Tapi kenyataannya yang terjadi, Pak, biasanya kalau misalnya, petugas kecamatan datang ke rumah masyarakat, untuk memudahkan, yang ada biasanya, petugasnya lagi dikasih ongkos untuk balik lagi. Bagaimana itu, Pak Ciamat? Itu oknum. Itu oknum, Pak, ya? Tapi tidak ada gini, Pak, di kecamatan datang kecini. Insya Allah. Tidak ada ya, Pak, ya? Sudah dipastikan ini sama Pak Ciamat langsung. Insya Allah. Kalau misalnya ada, gimana itu, Pak Ciamat? Itu harus dilaporkan. Dilaporkan. Kalau itu adalah penghuli. Oke. Jadi misalnya ada oknum-oknum yang mengaku dari kecamatan, terus minta penghuli dari masyarakat kecamatan Rapoci ini, Nah, itu bisa dilaporkan ke mana, Tawa Pak Ciamat? Langsung dilaporkan ke pengaduan di kecamatan. Oke. Ya, ada nomor kontak pengaduan di sana. Oke. Biasanya langsung ke Pasek Ciamat. Oke. Jadi ditindak lanjuti setelah itu ya, Pak Ciamat. Ditindak lanjuti, ya. Oke, nah Pak Ciamat, ini kan juga yang menjadi salah satu alasan-alasan masyarakat dan juga masalah-masalah masyarakat yang masih sering mengeluhkan, Pak Ciamat. Masalah sampah di Kota Makassar. Padahal sampah ini menjadi senjata andalannya Wali Kota Makassar di peradio pertama, Pak, ya. Iya, betul. Sampai mendapat peradaan Adipura, ya, Pak. Nah, apa program Pak Ciamat ini, Pak? Membenahi persampahan yang ada di Kecamatan Rapoci ini? Ah, iya. Untuk persampahan, kami memang menganggap bahwa dan ini sebenarnya pesannya Pak Wali, bahwa ketika kami dilantik semuanya, itu pesannya Pak Wali bahwa kamu harus buktikan bahwa di kepemimpinan kami itu Makassar lebih bersih lagi. Oke. Iya. Jadi di Rapoci ini, kemarin, kami bersama semua stakeholder yang ada, baik RTRW, LPM, kemudian semua warga yang ada di wilayah itu, kami sudah bertekad untuk program Rapoci ini bersih bisa. Rapoci ini bersih bisa? Bisa, iya. Kenapa kami mengambil tagline itu? Karena kita tahu bahwa wilayah Rapoci ini adalah salah satu wilayah yang yang dulu mempersembahkan kebersihan untuk Adipura yang di masa periode Pak Wali pertama kemarin. Dan kita menganggap supermasi kebersihan itu dengan situasi sekarang ini, dengan armada yang yang ada saat ini, kita ingin maksimalkan. Sekalipun, saat ini di pemerintah Kota Makassar itu sudah berupaya lagi, lebih berupaya lagi untuk meningkatkan sarana-prasarana. Oke. kemarin kami di DPR juga mendapat tambahan anggaran untuk pembelian motor sampah sebanyak lima unit masing-masing kecamatan. Dan ini sekarang yang kami sementara lakukan untuk pengadaannya. Oke. Kemudian, untuk pelayanan persampahan hari ini, kita masih mengandalkan satgas-satgas yang ada. Baik itu satgas penyapu, satgas drenase, serta satgas, apa ini namanya, satgas Puguda. Oke. Ada tiga satgas yang kami andalkan untuk menyisir wilayah-wilayah kami yang ada. Sehingga, program ini kita tambahkan lagi dengan Jumat bersih, Sabtu bersih, dan Minggu bersih. Minggu bersih. Tergantung masyarakat kita, kapan mereka bisa. Dan itu terprogram sejak pencanangan Makas Caya Rapport ini bersih bisa. Oke. Jadi program ini sekarang sudah berjalan atau masih dicanakan? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi kita laksanakan kemarin itu kurang lebih satu bulan yang lalu. Kita melaksanakan program ini dan sudah berjalan kurang lebih satu bulan. Oke. Bagaimana antusiasnya masyarakat, Pak, dengan adanya program ini? Alhamdulillah, karena memang jadi setiap pertemuan di sosialisasi di masyarakat, saya selalu menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa tidak usah terlalu banyak program yang kita gembar-gembarkan, tetapi cukup satu dulu masalah kebersihan. Kalau Rapport ini bisa bersih dari wilayah lain, paling tidak sekitar tetangga kita di Panakuka, Banggalan, dan Tamalate, kita bisa lebih bersih, itu sudah luar biasa. Oke. karena yang saya sampaikan tadi bahwa memang di semua wilayah itu terjadi memang penurunan tingkat kebersihan wilayah. Sehingga Pak Wali melalui kegiatan-kegiatan kemarin, lomba kebersihan kantor, lomba kebersihan lorong, dalam rangkulan tahun kota itu sudah membuktikan bahwa kita mau untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kebersihan di wilayah. Oke. Tapi itu penyebab tingkat penurunan kebersihan itu karena apa Pak Camat? Ya, kepedulian sebenarnya. Kepedulian Pak. Dan tentunya dibutuhkan juga kepemimpinan yang ada. Kita akui bahwa kita tidak menjalankan kepemimpinan Camat sebelumnya, tetapi dengan pergantian putih pimpinan kemarin itu yang tidak menstressing kegiatan-kegiatan di wilayah terutama kebersihan itu, sehingga mereka adem-adem saja dalam melaksanakan tugas dan melalui kebangkitan kemarin pada saat kami di Lantik itu menginginkan Pak Wali menginginkan itu semuanya itu terbangun dengan sendirinya ketika kalian memimpin. Bagaimana cara kalian untuk membangkitkan lagi usaha-usaha membersihkan wilayah itu sehingga masyarakat itu tidak 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 dipanggil tapi secara sadar langsung maut karena melihat kepemimpinan kepemimpinan camatnya. Nah, seperti apa Pak, kita sebagai pemimpin di Kecamatan Rapocini pemimpinan bagaimana caranya kita Pak untuk membangkitkan lagi semangatnya masyarakat lebih peduli lagi dan kebersihan jadi sejak kami mencanarkan itu saya menggilir setiap kelurahan jadi saya gilir setiap kelurahan minggu ini saya di kelurahan Gunusara misalnya minggu ini saya lagi di kelurahan Mapala minggu ini jadi saya gilir dan saya selalu hadir bersama para lurah dan kita keroyot sebenarnya saya mau kemudian di dalam kegiatan Jumat seperti besok Jumat itu kita berkelihatan membersihkan wilayah di Minasau Pak sekaligus kita senam bersama masyarakat saya bersama menyampaikan kita senam kemudian kita kerja baki dan disitu kita berdiskusi apa yang akan kita lakukan apa yang akan kita bangkitkan di wilayah ini untuk bisa kita tampil terutama dalam hal kebersihan jadi langsung ini turun ke masyarakat sudah kurang lebih 4 minggu kami jadi ini rutin Pak setiap Jumat satu minggu Pak Syamat langsung ketemu masyarakatnya yang rutin itu pastinya di hari Jumat karena masih ada pegawai juga sehingga kita berbau dengan pegawai dengan warga sampai jam 10 pagi kemudian kita kembali kantor untuk melaksanakan tugas kantor kemudian satu minggu itu tergantung dari ETRW dan Pak Lurat oke dengan cara seperti ini Pak Pak Syamat rasa efektif untuk membangkitkan kembali semangatnya masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan kebersihan paling tidak kita sudah mulai paling tidak kita sudah mulai dan terbukti yang biasanya tidur-tidur berdiri kami tahu kalau tidak dicoba tidak akan tahu kalau kita diam-diam saja pasti mereka diam karena kan keteladanan yang mereka lihat kepemimpinan yang mereka mau lihat kalau Pak Lurat sama Pak Syamat perintah saja susah ya mudah-mudahan dengan turun langsungnya kami dan membawa pesan-pesan Pak Wali masyarakat wakil wali kota mudah-mudahan bisa semua kita kembalikan lagi apa yang menjadi kebanggaan Pak Wali kemarin oke nah Pak Syamat ini kan di jalan Yusuf dan Ngawing yang notabene tidak jauh dari rumah jabatannya Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nah itu kerap sekali timbulkan tumpukan sampah yang dibawa dari kendaraan roda 3 untuk dipindahkan ke roda 4 Pak nah yang jadi pertanyaan saya apa tidak ada lokasi lain Pak kan tidak enak Pak dilihat langsung ini sama Wakil Gubernur Pak iya begini dulu itu sebelum ada penyem protes seperti itu itu memang dia pas dekat dari rumah sakit Luar Mai Luar Mai iya memang tempat transfer sampai disitu itu ada beberapa keluar yang disampaikan dan itu kami berusaha untuk mencari jalan keluar saat ini sebenarnya sebenarnya kita sudah pindahkan nih oke jadi saat ini dipindahkannya kemana Pak kita sudah pindahkan dia agak ke dekat-dekat ini jalan Emi Ceylan dikasih iya jadi tidak dilihat ini sama Pak Wakil Gubernur ini Pak agak jauh dari Pak Wakil Gubernur kalau begini oke tempat transfer sampai ini sebenarnya karena kan Fukuri itu sudah bisa langsung ke TPA jadi harus ditransfer menggunakan memang harus ada tempat untuk mentransfer ya ya dan lokasi-lokasi tempat-tempat transfer itu itu biasanya sangat sedikit di dalam Tertama Kastar di Subdikawing ini agak luas di sedikit luas di sedikit Pak jadi tidak ada tidak perlu menunggu sampahnya agak luas di sedikit dan saya sudah menyampaikan sama pengawas kebersihan untuk mereka mengawal setiap transfer itu dan tidak menimbulkan masalah baru karena kalau menimbulkan masalah baru sama tidak ada bedanya ya Pak ngapain dipindahkan kalau ada masalah lagi ya Pak jadi sekarang itu agak jauh tidak dekat-dekat di kamil beramai dan tidak dekat-dekat di rumah Pak Ciamat ini kan juga sampah ini menjadi kekhawatiran ya Pak karena kalau sampah menumpuk ujung-ujungnya bisa terjadi banjir Pak nah ini kan sudah musim penghujan juga Pak nah rapocini juga Alhamdulillah tidak termasuk jadi Pak Di sebagai daerah rawan banjir namun tetap jadi dimintai juga waspada ya Pak sama Bapak Wali Kota oke nah Pak sudah sejamanin kesediapan Pak jadi begini tahun lalu itu kita yang menjadi sorotan di Petarani kita yang paling menjadi sorotan di bawah sampai-sampai kita dikatakan rawutan di tengah kota oke kenapa jadi sorotan Pak ya karena genangan yang begitu dalam di jalan Petarani itu antara jalan raya pendidikan terus kelkom situ Petarani sampai di jalan yang tasgung nah saat ini Alhamdulillah dengan penanganan oleh Provinsi yang melakukan pengalian renasih di pinggir Petarani itu Alhamdulillah banjir untuk di wilayah itu atau kegenangan di wilayah itu sejak hujan kemarin ini sudah kayaknya sudah bisa terlatasi oke ya yang menjadi persoalan persoalan itu di jalan Allahudin oke Allahudin setelah Unismu oke kenapa dianggap menjadi persoalan Pak Cama ya karena posisi apa drenasi di situ kondisi drenasi di situ memang tertutup tertutup itu tertutup itu karena apa Pak Cama tertutup karena sebenarnya timbunan timbunan jalan timbunan jalan dan itu sebenarnya kita mau sebenarnya melakukan pengalian tetapi jenayah kami tidak cukup tidak bisa oke harus menggunakan alat tentunya hal ini kami pun sudah menyampaikan ke dinas PU oke karena masalah paling besar di situ sebenarnya di situ di situ iya dan itu harus ditangani oleh tingkat kota oke tapi jalanan ini kan sebenarnya adalah jalan provinsi sehingga kembali lagi bahwa penanganan itu adalah masih kewenangan provinsi dan ini yang harus kami laporan yang sudah kami laporan kepada pimpinan dan insya kan pimpinan akan menyelanjuti ke tingkat provinsi nah kalau di jalan masuk di kantor camut itu ini kami kami sudah laporkan kami sudah laporkan karena kondisinya itu dia lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi jalan di depan sehingga air itu tidak bisa mengalir jadi solusinya bagaimana Pak camut jadi solusinya bagaimana harus digali harus digali di dalam supaya bisa mengalir keluar airnya tetapi koneksinya itu juga di depan di jalan al-laudin itu harus juga digali jadi kembali lagi itu ya Pak permasalahannya tetapi di jalan al-laudin itu Pak ya di al-laudin harus digali pegali lebih besar lagi dan ini sudah menjadi masalah yang klasik dan hampir setiap tahun terjadi seperti itu sehingga kami juga tidak berhenti untuk menyampaikan karena sekarang ini seperti baru tadi hujan itu sudah banjir lagi tapi sekarang sudah terulai setelah ya karena hujannya sudah berhenti Pak kalau misalnya intensitas hujannya sudah tinggi pasti akan susah surutnya Pak ayatnya walaupun dibilang jalan al-laudin itu masih masuk kecamatan Rapocini ya Pak tapi tidak semeta-meta langsung kita yang bisa langsung tangani ya Pak ya karena kalau petugas sargas dengasi kami kan hanya 20 orang 20 orang dan adanya sedikit sedikit oke jadi tetap itu menjadi tanggung jawabnya provinsi ya Pak ya karena itu dalam provinsi oke sehingga kita adalah mengkoordinasikan melaporkan oke dan sebenarnya provinsi sudah tahu juga karena kan jalanan jalan dilewati setiap hari oleh orang-orang yang berkompetensi oke jadi sejauh ini Pak Cama sudah melaporkan itu ya Pak sudah dan mudah-mudahan tindak lanjutnya itu dalam wakti mungkin tahun ini sudah bisa lah oke jadi insya Allah tindak lanjutnya tahun ini juga sudah ada Pak ya karena saya tiap hari komunikasi sama Kadis PU sabar milik kita juga sudah tindak lanjut oke jadi sampai hari ini masih sering di follow up sama Pak Cama ya Pak ya oke nah Pak Cama sebelum mungkin kita akhiri obrolan hari ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat-masyarakat kota Makassar khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Rapocini apalagi ini kan musim penghujan atau Pak ya mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat silahkan Pak Cama tentunya saya mengharapkan kepada warga sekecamatan Rapocini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinannya akan bisa terjadi atau bisa muncul di dalam cuaca yang ekstrim ini satu diantaranya adalah angin putin beliung oke kemudian kebakaran dan tentunya genangan banjir banjir kami mengharapkan kepada semua warga untuk bisa mengantisipasi pertama melaporkan kepada pihak terkait kami di kecamatan kemudian yang kedua mengantisipasi sekiranya bisa secara mandiri misalnya melonggarkan aliran-aliran air yang bisa menyebabkan banjir tentunya mengangkut sampah-sampah yang ada di drenase karena sampah-sampah drenase ini sebenarnya yang bisa menimbulkan saluran itu mampet dan bisa menimbulkan banjir oke oke Pak Cama mudah-mudahan tidak adalah korban seperti yang terjadi di air-air yang kita kena mencara pokoknya tetap sehat ya tetap di kesehatan peduli salamaki kerjasama tak dibutuhkan masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan di kota Makassar ya Pak Camaat terima kasih waktu itu Pak Camaat hari ini sudah hadir di video podcast Buka Tutup dan untuk sahabat-sahabat podcast jangan lupa videonya untuk di like di share dan juga di komen dan jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di Buka Tutup selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati